Jadi aku tuh segini, ordernya kurang lebih Assalamualaikum, welcome back to my channel Halo, balik lagi sama aku Pika Jadi di video kali ini, seperti yang di judul Aku tuh mau bikin Lazada haul Yap guys, tapi sebelumnya kalian udah pada subscribe dan like belum nih video ini Dan juga kalian udah aktifin loncengnya belum nih Yuk yuk yuk, sekarang yuk subscribe dulu, like dulu, terus aktifin loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video seru dari aku Dan juga kalian jangan lupa juga untuk follow Instagram aku at Tika Nur Karena disitu aku bakalan nge-share ke seharian aku di Instagram Nah guys, jadi di Lazada haul kali ini aku tuh mau nge-unboxing bareng kalian Karena kan biasanya aku bikin haulnya tuh langsung udah ada barangnya Tapi disini aku tuh mau buka bareng-bareng sama kalian yang ada di rumah Nah, mohon maaf ya kalo misalnya ini tuh terdengar suara Hujan, hujan, turun lagi Karena emang disitu lagi hujan guys Karena aku tuh udah kepalang ya mau bikin video Tapi kalo berhenti tuh kayak sayang banget gitu ya Jadi mohon maaf kalo misalnya ada suara risik-risik hujan Karena memang di Bogor itu selalu hujan setiap sore sampai malam guys Karena aku tuh biasa bikin videonya tuh gak bisa pagi-pagi Aku tuh bisa bikin tuh di waktu sore sampai malam Jadi mohon maaf di maklum ya guys ya Karena hujan itu berkah Jangan lupa berdoa pada saat hujan Karena katanya kalo doa pada saat hujan itu bakalan dikabul sama Allah Suman Allah Amin ya robbalamin Nah, jadi ini dia guys barangnya Yuhuuu Jadi aku tuh segini ordernya kurang lebih Mengeluarkan budget 300 ribu untuk order barang sebanyak ini guys Apa aja sih yang aku beli disini Ini insya Allah yang bermanfaat dan emang yang lagi aku butuhkan ya guys Dan sebelum lanjut ke videonya Sebenernya tuh banyak banget yang nanya Kak kenapa sih bikin haul Terus haul itu artinya apa sih? Kok banyak banget sih orang-orang tuh bikin video haul Emang apa sih artinya haul? Karena ya banyak banget sih Gak banyak banget sih ya Aku ada beberapa sempet baca komentar-komentar yang seperti itu Bukan hanya di komentar aku aja Tapi di komentar temen-temen yang bikin video haul Nah, mungkin kalo temen-temen yang belum tau Yang nonton belum tau haul itu apa Haul itu tuh kita tuh belanja nih guys misalnya ya Belanja di mana gitu ya Di pasar atau di Shopee atau di Lazada Nah, terus itu tuh dibikin video gitu loh Sama orang-orang Dan jadinya disebutnya tuh haul Karena produknya tuh bukan cuma satu Tapi ada beberapa produk Dan mereka jelasin dari segi harganya Barangnya nyampe pendetail Tuh, menurut aku sih guys Bisa tau ya Pokoknya itulah intinya haul Sangat berbeda jauh dengan video tutorial guys Emangnya lah ya Oke deh, dimana banyak ngomong ya Mari kita unboxing Oke, yang pertama Jadi disini tuh aku beli Aku beli apa ya gini Aku lupa guys Oke, jadi aku liat dulu ya Aku tuh aku lupa Oke, disini aku beli rok prisket Warna putih Karena aku gak punya rok warna putih Karena takut ya guys ya Aku punya rok warna putih satu doang Tepan sekolah Jadi, kalo buat main-main tuh gak pernah Takutnya tuh tiba-tiba dapet height gitu guys Jadi, nanti nembut kan malu gitu ya Atau gak, aku tiba-tiba duduk tempat yang kotor Jadi, males aja gitu cucinya Jadi, aku kayak gak punya gitu Baju-baju warna putih Tapi, ini aku memaksakan beli Karena, untuk sesuatu konten yang nanti bakalan aku buat guys Semoga itu tuh barangnya bagus ya Sini aku bukannya sama kayak gunung lah ya Dirobek aja guys Karena, ya tuh The boots Disini tuh aku beli harganya Rp19.000 aja Rok prisket Eh, salah guys Aku tuh belinya cuma Rp17.000 aja Aku lupa nama tokonya apa Yang penting nanti bakalan aku taruh linknya di description box Rp17.000 tuh worth it gak sih? Mari kita buka ya Jadi, ini dia Barangnya Ini tuh putihnya bukan putih tulang Tapi, ini tuh putihnya tuh putih Apa ya Putih terang banget gitu loh Putih apa ya Putih bula ojek Sudah namanya Menurut aku, harga Rp17.000 Worth it lah ya Memang warna putih tuh jarang banget Yang gak carang Jadi, memang harus kita pake daleman lagi Kayak pake puring gitu ya Oh iya, aku juga punya puring sih Sebenernya kayak buat pake rok-rok yang agak mengerawang Jadi, biar gak mengerawang lagi guys Jadi, kalian wajib pake puring Ibaratnya kalo pake baju atau pake hijab tuh pake dalemannya gitu ya Ciputnya Ini aku pilih yang all size guys Dan, ya, menurut aku lumayan lah ya Ini tuh kayak garis-garis gitu Oke Menurut aku worth it lah ya Tapi Menurut aku ini worth it lah ya Tapi aku gak tau kalo dipake keluar rumah Aku banget pede atau enggak Karena untuk konten doang Nanti buat aku pakenya Jadi, ya Menurut aku sangat amat worth it Lanjut ke produk yang kedua Disini aku ada sepatu Kenapa aku beli sepatu? Karena Nanti tuh aku mau kondangan ya guys Bentar lagi Karena aku tuh sepatunya udah pada jet Udah pada rusaknya Jadi, aku beli sepatu ini Dan ini tuh harganya murah banget guys Cuma 39 rebai Aku gak tau ini buat apa enggak ya Semoga buat Karena Ukuran aku 38 guys Kalo kalian mau ngirim barang sepatu boleh Haha, bercanda-bercanda Bercanda-canda Oke, kita buka Apakah ini sesuai? Wuuuh Ini sesuai ekspetasi aku Karena Ini dia sepatunya Super cute banget Jadi, aku beli ini Harganya 39 ribu Aku pikir tuh kayak Renyeh gitu ya Gampang Apa namanya ya Gampang rusak Tapi dong ya Menurut aku Dia tuh kayak Agak kok Apa ya Koko gitu loh Gak lembek Kayak sepatu-sepatu murah Yang pernah aku beli Ini tuh lucu banget Dan talinya juga keras gitu Dan talinya tuh lentur Lentur Tapi gak begitu keras Pokoknya gak lembek gitu loh Karena biasanya Kalo sepatu-sepatu yang murah Itu tuh lembek guys Ini tuh suka banget Dengan harga 39 ribu ya Buat kondangan temen ya Di zaman covid ini Lumayan worth it Jadi menurut aku 39 ribu ini Worth it apa enggak sih? Worth it Lanjut ke produk yang ketiga Jadi disini aku beli Baju tie-dye gitu Tidy Set Ini aku berekspetasinya Takutnya tipis gitu ya Tapi kita lihat aja Disini Aku beli yang warna hitam Dari packagingnya sih ya Ini plastiknya bagus Jadi biasanya aku Kalo dapet plastik yang bagus Dan gak bisa dirobek ini Biasanya aku Rapihin Karena buat dirim paket lagi Lumayan cuy Ya kan? Terus kita buka Nah ini dia bajunya Ini yang size besar ya guys Jadi dia tuh rata-rata Kayak gitu bajunya all size gitu Untuk ini lucu banget deh Dan gak terlalu benar uang juga Tapi tetep harus pake daleman Kayaknya aku mau beli lagi Yang warna birunya Ya Terus di celananya dia Aku pengen liat si karetnya nih Karena biasanya takutnya Karetnya kecil gitu loh Dan ternyata Karetnya lebar dong guys Dia tuh kayak Muat gitu Cuma kayaknya kalo celana Memang harus pake lejing lagi deh ya Dalamannya Yap Tapi dengan harga segitu Worth it lah ya Jadi aku bakalan order lagi Yang warna birunya Cu banget Aku tuh pengen banget Punya baju taidei Kayak gini guys Yang satu set Tapi aku tuh takut gak pede Kebiasaan aku tuh takut Gak pede kalo pake Tapi ini lucu banget Sumpah Ini semoga Gak kedodoran gitu ya Di aku Semoga muat gitu loh tuh Dan bahannya tuh Ini super adem banget Kayak bahan rayon Dan itu kayak kemeja gitu Jadi kalo dipake ke formal tuh Menurut aku masih bisa ya guys Dan ini tuh taideinya tuh Bukan taidei yang Emang dia diwarnain Pake pewarna gitu Bukan Dia tuh memang udah motif Dari sananya begini ya Ini beda sama taidei yang diwarnain pake Apa tuh namanya Pewarna-pewarna beda guys Oke Bugau juga guys Sekarang kita lanjut ke produk yang keempat Tadi aku udah punya Eh iya tiga Terang keempat guys Ya udah berapa sih Aku ketiga Eh ampun udah tiga Lanjut 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 Oke Sekarang ke produk yang keempat Nih aku gak kepala kesalah Aku harus fokus ya guys Ini aku beli baju taidei lagi Tapi ini tuh kaos buat di dalam rumah Karena baju aku tuh udah pada dobel guys Udah pada doel Udah pada apa yang jebol Kayak itulah pokoknya Sebenernya belel ya Nah ini tuh aku beli harganya Tiga puluh ribuan aja Jangan khawatir Jangan khawatir Nanti linknya bakal aku taro di description box Dan ini dia Bajunya Ini dia tuh taidei gitu Nah ini baru bener-bener taidei Karena dia itu Dibikin pake Pewarna Pewarna-pewarna gitu loh guys Ya beda sama yang tadi Tadi itu dia kayak emang Printan motif gitu Dan ini warna biru Aku sengaja beli yang XL Karena biar muat gitu ya Biar longgar Karena kalo pake yang ngepas-ngepas Tuh gak enak guys Sumpah deh Karena di pas-pasan tuh Gak enak juga Lanjut ke produk yang kelima Bener kan aku gak salah kan Nah yang kelima ini Aku tuh beli body care rutin aku Jadi kayak Aku tuh udah abis beberapa botol gitu loh guys Dan sekarang aku harus beli Aku udah beli Karena ya Emang itu tuh kebutuhan Ini udah keras karena Sekarang aku bukanya pake gunting Tenang aja Aku gak ngapa-ngapain Dia sepake gunting ini Nah kita buka Kalian tau kan Body care rutin aku tuh apa Uh dia tuh keren banget guys Di packaging lagi dalemnya Dikasih bubble wrap lagi Mantap Dikasih bubble wrap lagi Nah Atasnya juga bubble wrap lagi Ini dia Scarlet whitening Jadi Ini aku belinya tuh di Lazada mall ya Jadi gak bakalan salah lagi guys Kalian kalo mau beli kayak Skin care Body care gitu Biar gak salah Biar gak ketipu Biar gak kena Apa ya Palsu Pemalsuan Jadi kalian rusahakan belinya itu Di Lazada mall Karena supaya gak ketipu gitu ya Balik lagi kesitu ngomongnya Intinya gitu Dan ini tuh harganya Rp 75.000an Linknya juga bakal aku taro di description box Kita lanjut ya Aduh aus dulu Ntar ya Aduh aus dulu Mas Oke sekarang kita lanjut Ke produk yang Ke Berapa sih? Ke Ke Keenam Tapi di produk keenam ini Aku tuh belinya tuh banyak gitu guys Satu toko Tapi banyak Dan itu hijabnya tuh murah-murah banget Dan ya Itu memang aku lagi butuhin banget Karena aku tuh orangnya pengen buru-buru gitu Kalo kemana-mana Jadi aku wajib punya ini Nah Jadi disini tuh Aku beli hijab instan Aku tuh beli berapa nih? Satu Ini udah aku pake Dua Tiga Empat Lima Aku beli lima produk hijab Dan itu harganya murah banget guys Cuma Rp 17.000an aja Kalian nanti bisa taro Bisa liat ya linknya di description box Oke aku akan tunjukin dulu Yang satu dulu aja Ini dia Bergonya Kayak bergo mariam Bergo mariam Bukan bergo apa ya nih Aku cobain aja deh gini ya Double Nah guys Bergo yang kayak gini guys Kalian tau kan Pasti kalian tau dong Bergo-bergo kayak gini Nah ya Aku gak akan pake lah Pokoknya ini tuh kayak nyaman banget Kalau dipake buat sehari-hari Buat kayak ke depan doang Ke warung doang gitu ya Atau ke Indo-Baret Aduh jadi bencong Dan aku tuh sengaja banget Beli beberapa warna disini Supaya Bisa ganti-ganti gitu ya guys ya Dan yap segitu aja ya Belinya aku kita hitung Jadi totalnya berapa yang aku beli 300.000 itu aku dapet apa aja Hijab deh lu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Enam item Karena tadi tie daynya itu satu set ya Enam berarti tadi tujuh Terus Delapan Sama ini Tutup patuh Sembilan Sepuluh Tadi mana ya satu lagi aku punya Ini kan Sebelas Totalnya itu aku beli Sebelas produk guys Soi menurut kalian Sebelas produk Dengan harga 300.000 Menurut kalian gimana Menurut aku sih worth it Worth it aja ya Karena ya Ini memang barangnya tuh Memang dibutuhkan Karena aku tuh mau mengganti juga Baju-baju aku yang jebel tadi Mau dijadiin topo ya guys Biar gak mau badir Karena kalau dikasih orang Juga gak mungkin Karena udah jelek gitu So ya guys Jadi segitu video dari aku Semoga kalian suka sama videonya Dan bisa menjadi referensi kalian Siapa tau lagi nyari-nyari barang ini kan ya So sekian videonya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah